Minuman yang dapat menjaga paru-paru tetap bersih Sering menghirup udara kotor, seperti asap roko hingga polusi udara dalam kehidupan sehari-hari bisa menimbulkan berbagai risiko buruk pada sistem pernafasan. Meskipun dapat membersihkan dirinya sendiri, paru-paru bisa tersumbat dan meradang jika terus terpapar polutan serta zat racun lainnya. Selain menggunakan masker, mengubah gaya hidup dan pola makan juga dapat membantu mendetoksifikasi paru-paru secara alami. Dengan demikian, paru-paru bisa terhindar dari risiko penyakit sistem pernafasan. Salah satu cara mengubah pola makan untuk menjaga kesehatan paru-paru adalah dengan mengonsumsi minuman alami. Berikut adalah minuman yang dapat menjaga paru-paru tetap bersih. Yang pertama, teh lemon madu jahe. Jahe dikenal mengandung sifat anti-inflammasi yang dapat meredakan batuk dan hidung tersumbat. Sementara itu, madu dapat mengurangi frekuensi batuk. Terakhir, kandungan vitamin C yang terdapat pada lemon dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Cara membuat teh lemon madu jahe cukup mudah, yaitu paru tetap potong jahe hingga berukuran sedang, lalu tambahkan 1 sendok teh madu dan beberapa tetes jus lemon ke dalam air dan didihkan. Bila sudah selesai direbus, saring minuman ke dalam cangkir dan minum secara hangat untuk mendetoksifikasi paru-paru secara alami. 2. Jus Smoothies Apple, Beet, dan Wortel. Campuran apel, beet, dan wortel bisa membantu detoksifikasi tubuh dengan maksimal. Ketiga bahan tersebut kayak akan serat, vitamin C, vitamin E, potasium, dan senyawa lainnya yang dapat membantu mengendalikan asma. Mengonsumsi smoothies kayak antioksidan saat pagi hari adalah salah satu cara efektif untuk membersihkan paru-paru dari racun. 3. Air Rebusan Kayu Manis Dilansir dari Times Now News, kayu manis tinggi kandungan antioksidan dan senyawa antiinflammasi. Keduanya diklaim dapat membantu mengurangi peradangan di paru-paru, menurunkan tekanan darah, dan mengontrol kadar gula darah. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa manfaat antiinflammasi dan antioksidan ini bermanfaat bagi penderita kankal paru-paru sebelum dan sesudah perawatan. 4. Teh Hijau Selain membantu memberikan manfaat penurunan berat badan, kandungan antioksidan yang terdapat pada teh hijau bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh, yaitu mengeluarkan racun dari tubuh, mencegah serta mengurangi peradangan paru-paru, dan melacarkan pencernaan. Mengonsumsi 2 hingga 3 cangkir teh hijau per hari dinilai bisa menjadi cara yang bagus untuk detoksifikasi paru-paru. 5. Jahe Kunyit Sifat obat dalam kunyit terbukti sangat baik untuk mengendalikan batuk, hidung tersumbat, dan pilek. Kurkumin dalam kunyit adalah agen antiinflammasi, antioksidan, dan anti-kanker. Jahe dapat merendahkan gejala mua dan mengurangi hidung tersumbat akibat lendir. 6. Teh Masala Chai Masala Chai adalah minuman teh hitam dengan campuran repa-rempa dan daun herbal India. Minuman ini telah diteruji untuk mengobati berbagai penyakit seperti batuk, pilek, hidung tersumbat, dan masalah pernapasan lainnya. Berbagai bahan alami seperti jahe, kayu manis, cengkeh, lada hitam, kapulaga, dan tulsi dapat digunakan untuk menyajikan teh masala chai. Seluruh bahan tersebut adalah tanaman obat dan rempah-rempah yang bersifat anti-inflammasi. Bahan-bahan ini dapat membersihkan tenggorokan dan mengurangi iritasi tenggorokan. Untuk membuatnya cukup haluskan semua bahan hingga membentuk pasta kasar. Kemudian tambahkan pasta ke air mendidih, tambahkan daun teh hitam, dan sedikit gula secukupnya. 7. Teh Akar Likori Teh Akar Likori dianggap sebagai bahan pokok untuk mengurangi batuk dan hidung tersumbat. Studi menunjukkan bahwa teh likori memiliki sifat antivirus dan antimikroba. Membuat teh akar likori cukup mudah, yaitu ambil akar likori sepanjang 1 inci dan haluskan. Lalu tambahkan ke air mendidih dan biarkan meresap selama 5-10 menit. Tambahkan madu atau jus lemon untuk menyeimbangkan rasanya.